Salam saudara kesalam Tuhan, puji nama Tuhan jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini dan sebelum kita lanjut mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini dilakukan baptisan massal umat Kristen yang sedang berduka sejenak menanggalkan jubah hitamnya karena berduka atas anak-anak yang menjadi korban dan mereka bersuka atas rahmat keselamatan yang terjadi lewat baptisan lewat baptisan orang-orang beriman menerima kepenuhan hidup hidup yang melampaui kematian hidup yang dihidupi oleh kuasa kebangkitan Yesus dimana sabda Tuhan berkata Roma bab 6 ayat 3 sampai ayat 5 atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya janji hidup kekal yang merupakan bagian yang akan diperoleh orang percaya sangat diimani oleh mereka yang hidup di tengah bayang-bayang maut ini mereka yang berada di ketidakpastian apakah besok mereka masih ada keselamatan yang Yesus berikan sangat yakini dengan kesungguhan iman ini menjadi bahan refleksi untuk kita yang tinggal di tengah perdamaian kita yang terlena dengan kenyamanan dan tidak khawatir akan kematian Tuhan dan semua janji-janji keselamatannya kadang dirasa tidak terlalu diperlukan bahkan ada yang mengabaikannya berbeda dengan mereka yang sedang berjuang dengan keselamatan digasa hidup kekal di balik kematian menjadi harapan yang menggembirakan baik saudara ke dalam Tuhan itu cuplikan videonya kita sudah simak apa yang dipertahankan di video tadi dimana ada beberapa orang warga gajah yang ikut momen perjamuan kudus dan saudara ke dalam Tuhan saya katakan bahwa di dunia ini kita sementara adanya di dalam kitab masmur pasal 90 ayat 10 firman Tuhan menuliskan disana bahwa umur kita ini 70 tahun kalau lebih 70 tahun itu pun kebanggaannya adalah sakit penyakit jadi bisa disimpulkan bahwa di dunia ini di bumi ini kita sementara adanya tempat kekal kita di dalam kerajaan sorga kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan kepada kita adalah tempat yang kekal tidak ada batasan waktu disana saudara ke dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Yesus sudah pergi kepada Bapak Yesus sudah pergi ke sorga untuk menyediakan tempat untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16 Yesus dengan jelas mengatakan disana bahwa dia pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagi kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita saudara ke dalam Tuhan selama kita hidup ini mari kita fokus kepada Tuhan Yesus iman kita kita arahkan kepada Tuhan Yesus hati bahkan seluruh jiwa kita melekat kepada Tuhan karena bagi kita yang setia kepada Yesus Kristus upah kita besar di sorga itu janji firman Tuhan saudara-saudara Tuhan jadi apapun yang kita alami di dunia ini jangan membuat iman kita kendal jangan membuat iman kita lemah jangan membuat kita jauh daripada Tuhan terlalu banyak orang hanya karena persoalan hanya karena masalah mereka meninggalkan Tuhan Yesus mereka meninggalkan imannya saudara-saudara Tuhan Tuhan Yesus sudah berjanji bagi setiap kita yang setia kepadanya bagi setiap kita yang tak kepadanya kita mendapat upah yang kekal di dalam kerajaan sorga saudara kiranya dengan video ini membuat kita semakin bersuka di dalam Tuhan membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus dan saya tidak terlalu panjang lebar menyatakan pesan melalui video ini kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati